Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Ruzdi Amawang Anak kampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan Mengenai tutorial cara pengajuan PAP Integrasi Khusus gulungan 4 di kinerja BKIN tahun 2024 Untuk kenaikan pangkat atau jabatan Di sini kawan-kawan atau bapak ibu secara teknis Baik itu gulungan 4 atau gulungan lainnya Kurang lebih caranya sama Namun pada video kami kali ini Merupakan bagian dari pengulangan dan juga Pengbaikan atau penyempurnaan dari video-video sebelumnya Terkait masalah PAP Integrasi gulungan 4 Pastikan PAP Integrasinya sudah keluar Atau terbit yang tahun 2022 kemarin Biasanya dari aplikasi Disepakati Ataupun SIMPAKIN Mulai dari gulungan 4B ke atas Contoh PAP-nya seperti ini PAP Integrasi tahun 2022 Seperti ini masa penilaian sampai dengan 31 Desember 2022 Jadi pastikan sudah ada dokumen atau file PAP Integrasi tahun 2022-nya Untuk masa penilaiannya Cara untuk mengajukan PAP Integrasi tahun 2023 Misal untuk kenaikan pangkat atau jabatan di tahun 2024 Caranya tentunya kita login ke aplikasi E-Kenderja BKN dengan password masing-masing Password MySAPK atau MyASM Disini kami sudah langsung login ke E-Kenderja BKN-nya Untuk pengajuan PAP Silakan nanti dipilih menunya Menu angka kengidit Silakan di klik angka kengiditnya Otomatis akan tampil super T ini Langkah pertama silakan dicoba Jika jabatannya disini masih ada yang salah Atau belum terupdate Klik sinkron jabatan SEISN Jika jabatannya sudah sesuai Tidak perlu lagi di klik sinkron jabatan SEISN-nya Disini cara penambahan PAP 2022 Sebenarnya ada dua cara Yang pertama bisa melakukan sinkron AK SEISN Tinggal klik saja disini Namun jika ini tidak berfungsi atau tidak bisa Langkah baiknya kita menggunakan tambah PAP secara manual Disini kami contohkan dengan menambahkan PAP secara manual saja Karena untuk sinkron AK SEISN-nya tidak berfungsi atau tidak bisa digunakan Jangannya tinggal kita klik tambah PAP 2022 terlebih dahulu Kita klik Ini menggunakan penambahan PAP 2022 secara manual Nomor SK silakan di input berdasarkan dokumen PAP yang telah terbit Kita buka Ini nomor SK-nya penatapan angka kegidit Coba kita copykan Biasanya bisa di copy langsung Karena berupa file PDF yang bisa di copy Oke kita pastikan disini Tangga SK-park Kita lihat tangga berapa Penatapannya Disini tertangga 29 Desember 2023 Kita masukkan tangganya Tahun mulai penilaian otomatis terkunci 2022 Tahun selesainya juga otomatis terkunci Masanya juga terkunci Tuta angka kegidit disini Silakan dimasukkan Berapa tuta angka kegidit yang didapatkan Setelah Pak integrasi Disini total angka kegiditnya 30,159 Kita copykan Untuk bisa mencapai kenaikan pangkat atau jenjang Pangkat ini 150 Untuk angka kegiditnya Sedangkan jenjang jabatan disini 4,550 Jadi untuk pangkat disini masih banyak Yang diperlukan Untuk mencapai 150 Kita copykan saja Kita kembali ke bagian pengisian park tadi Kita copy disini Disini ketangganya Koma ditulis dengan titik Jadi jika angkanya Koma ditulis dengan titik Kita cari Unggah file atau upload File park 2022 nya File park integrasinya Kita masukkan Setelah itu kita klik Oke Ini sudah berhasil Tersimpan Di sistemnya Sumber dari Integrasi Statusnya masih dengar Belum dilakukan Paksa tujuan Oleh Atasan langsungnya Langkah berikutnya Kita klik Ajukan park Kita sudah terasa benar dan tepat Di bagian aksinya ini Tinggal klik Ajukan park Apakah Anda yakin Ajukan park ini Kita klik Oke Oke Setelah itu Menubah menjadi Pengajuan Setelah itu Kita kompil masih Atau kita Sampaikan Kita beritahukan Kepada atasan kita Bahwa kita ada Melakukan Pengajuan Park Integrasi Tahun 2022 Supaya bisa langsung Di respon Atau disetujui oleh Atasan atau kepalanya Disini Kami langsung Setujui saja Dengan login Sebagai Akun kepala Coba kami login Ke akun kepala Terlebih dahulu Akun kepala Menunya Menu Peng setujuan Park Dilihat Apakah sudah Muncul Guru atau Pegawai yang Mengajukan Park Di sini ada Satu Statusnya Pengajuan Cara melakukan Peng setujuan Tinggal klik Detail Kita klik Setujui Park Kita klik Oke Selesai Sudah Di akun kepala Untuk melakukan Peng setujuan Tadi Oke Kawan-kawan Bapak-Ibu Setelah dilakukan Peng setujuan Tadi Coba Dicek Apa statusnya Sudah Mengubah Menjadi Peng setujuan Seperti ini Langkah berikutnya Dan seterusnya Kita akan Mengajukan Park Tahun 2023 Janganya Untuk Mengajukan Park Tahun 2023 Dan Park Seterusnya Kita klik Di bagian Tambah Di sini Kita klik Tambah Oke Di sini Tahunnya Kita pilih Tahun 2023 Yang sudah Selesai Dan Dinilai SKP-nya Untuk Tahunannya Untuk tahun 2024 Masih Berjalan Jadi Yang kita Ajukan Terlebih dahulu Tahun 2023 Untuk 2024 Nanti Setelah Sudah Pinal Di sini Pilih SKP-nya Yang tahun 2023 Kemarin Silahkan Dipilih Pengidinya Selain Dipilih Biasanya Pengidik tahunan Pengidikatnya Di sini Baik Sesuai Ekspektasi Biasanya Kita Berpindah Ke menu Pengajuan Angka Pengidiknya Oke Kita Lihat Penghitungannya Bagaimana Kita Cek Apakah Sudah Tepat Di sini Angka Pengidik Integrasi Tadi 30,159 Sedangkan Untuk Angka Pengidik Tambahannya Yang Didapat Dari SKP Dengan Pengidikat Baik Di sini Nilainya 37,5 Dengan Jumlah Per 1 tahun 12 bulan Mendapatkan 37,5 Berarti Ada penambahan 37,5 Dari 31,59 Menjadi 67,658 Sekian-sekian Sedangkan Untuk Kebutuhan Angka Pengidik Naik Pangkat 150 Berarti Masih Belum Cukup Tahun Belum Bisa Untuk Jabatan Di sini 450 Walaupun Di sini Untuk Kebutuhan Angka Pengidik Kenaikan Pangkatnya Belum Terpenuhi Atau Belum Bisa Tetap Diajukan Pak Tahun 2023 Karena Jika Tidak Tidak Diajukan Pak Tahun 2023 Akan Sulit Nanti Berikutnya Untuk Kenaikan Jabatan Karena Ini Berjenjang Atau Berkelanjutan Jadi Harus Diajukan Pak Tahun 2023 Walaupun Tidak Terpenuhi Angka Pengidik Untuk Kenaikan Pangkat Ataupun Jabatan Kita Lanjutkan Kita Ajukan Saja Di sini Tempat Lokasi Disesuaikan Saja Biasanya Nama Kota Atau Kabupat Di sini Mundur Ketangga 1 April 2024 Kenapa Kami mundurkan Karena Sekarang Kami Terjadi Pergantian Kepala Atau Atasan Yang Dulu Sudah Pensiun Pensiun TNT 1 Mei 2024 Jadi Mulai 1 Mei 2024 Ini Kami Dijabat Oleh PLT Bukan Definitive Biasanya Untuk Persetujuan Pak Harus Pejabat Definitive Karena Kebetulan SKP Yang Menilai Juga Yang Pensiun Atas Nama Yang Pensiun Jadi Kami Mundurkan Saja Ke 1 April 2024 Jika Bapak Ibu Tidak Terjadi Pergantian Kepala Pimpinan Sudah Definitive Lanjut Saja Terserah Saja Tangganya Mau Tangga Sekarang Atau Tangga Mundur Disesuaikan Saja Ini Karena Kasusnya Kami Terjadi Pergantian Pimpinan Tidak Ada Definitive Sekarang PLT Untuk Yang Menuduki Jabatan Sekarang Oke Disini Artinya Tidak Perlu Dicentang Kenaikan Pangkat Atau Kenaikan Jabatannya Karena Angkanya Tidak Terpenuhi Untuk Kebutuhan Pangkat Dan Kebutuhan Jabatan Kita Lanjut Oke Saja Lihat Satusnya Berubah Menjadi Drap Disini Bedanya Dengan Pengajuan Pak Tahun 2022 Karena Berdasarkan Degresi Cukup Singkat Sedangkan Untuk Konversi Ini Berdasarkan Konversi Pengajuannya Ada beberapa Yang perlu Kita klik Di bagian Aksi Ini Yang pertama Kita klik Terlebih dahulu Buat Pengepio Pak Oke Kita klik Buat Pengepio Pak Pastikan Pengepio Pak Berhasil Seperti Ini Langkah Berikutnya Silahkan Coba Nanti Sebelum Di Ajukan Pak Bisa Untuk Pengepio Pak Apakah Sudah Sesuai Angka Yang Tengisi Atau Bisa Juga Di Edit Disini Jika Ada Terganti Pemimpinannya Atau Pergantian Pimpinan Coba Kita Edit Disini Di bagian Bawah Biasanya Ada Muat Ulang Data Pegawai Dan Atasan Ini Jika Ada Pegawai Definitif Ada Pergantian Yang Khusus Definitif Ini Catatannya Muat Ulang Berdasarkan Data Pegawai Definitif Jadi Untuk PLRT Tadi Tidak Bisa Makanya Kami Undurkan Tangganya Ketangga April Saat Si Pimpinan Yang Pensiun Ini Masih Menjabat Jika Bapak Ibu Sudah Pegawai Definitif Silahkan Nanti Coba Muat Ulang Data Pegawai Atasannya Apakah Bengba Ini Kami Contohkan Tidak Bengba Coba Kita Edit Lagi Apakah Bengba Ini Tidak Bengba Masih Dengan Atnawati Oke Kita Close Saja Langkah Berikutnya Jika Sudah Dilakukan Unduh Pengepil Park Tinggal Klik Ajukan Ini Yang Terakhir Tinggal Ajukan Saja Klik Oke Statusnya Mengubah Menjadi Pengajuan Silahkan Nanti Login Lagi Untuk Konfirmasi Atasannya Untuk Melakukan Paksa Tujuan Park Sama Menunya Paksa Tujuan Park Kita Buka Dicari Pegawai Yang Statusnya Melakukan Pengajuan Seperti Ini Kita Klik Detail Kami Langsung Kebagian Baru Saja Langsung Kami Setuju Klik Setuju Park Oke Sudah Paksa Tujuan Kita Lanjut Lagi Untuk Melakukan Penanda Tanganan Untuk Penanda Tanganan Di Sini Bisa Menggunakan TTE Jika Sudah Ada Akses Untuk TTE Atau Bisa Menggunakan Manual Seperti Biasa Di Sini Kebetulan Karena Kami Sudah Ada Akses Untuk TTE Kami Menggunakan Tanganan Elektronik Tidak Tangan Basah Tinggal Dipilih Saja Metodenya Kita Klik Buat Dengan Park Oke Sudah Selesai Buat Dengan Park Silahkan Diunduh Dengan Park Jika Ingin Dilihat Jika Ingin Membuat Ulang Tinggal Klik Warna Orange Ini Kami Langsung TTE Saja Klik Tangan Elektronik Park Silahkan Masukkan Pas Presenya Pas Presenya Tangan 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 Digital Tinggal Klik OK Setelah Masukkan Pas Penghasilnya Pas Penghasilnya Selesai Untuk Persediaan Park Sudah Jadi Park Tinggal Klik Untuk Park Tangan Elektronik Jika Ingin Menyimpan Sebagai Dokumen Bagi Atasan Ata Kepala Dan Di Akun Bawahan Juga Akan Berbas Statusnya Menjadi Persetujuan Dan Juga Bisa Di Download Di Bagian Akun Bawah Di Bagian Akun Bawahan Coba Di Cik Ini Bagian Pegawai Atau Guru Yang Mengajukan Park 2023 Tidak Tadi Statusnya Apakah Sudah Menghasil Seperti Ini Persetujuan Untuk Melakukan Unduh Park Yang sudah Setujui Tinggal Klik Unduh Park Jika Pada Atasan Atau Pimpinannya Terlalu Pembatalan Jika Diajukan Ulang Park Sekiranya Seperti itu Cara Pengajuan Park Tahun 2023 Dan 2024 Selanjutnya Sama Jangan Seperti itu Jika Tidak Ada Pemokta Heran Atau Pengubahan Sistem Dan Aplikasi Ikan Janya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Akhirnya Kami Sudahi Dengan Nabi Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakat